Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian Kolega dosen di Fakultas Hukum Universitas Trono Joyo Madura Video kali ini berisi Tentang Tutorial Bagaimana cara untuk Memulai Dan mengakhiri perkuliahan Di semester genap Periode tahun akademik 2023-2024 Bahwa berdasarkan Evaluasi Proses pembelajaran pada semester Gasal tahun 2023-2024 Diperoleh beberapa Hasil evaluasi Tentang mekanisme pembelajaran Dengan penggunaan learning management system Atau LMS Google Classroom Serta penggunaan absensi Melalui Sirajin di Fakultas Hukum Berdasarkan Semester evaluasi dikeluarkan Pengumuman Dekan Nomor B Garing 137 Garing UN 46 Tidik 3.1 Garing KF Tidik 0.1 Garing 2024 Tertanggal 12 Februari 2024 Tentang Penggunaan Learning Management System LMS Dan sistem absensi perkuliahan Semester genap 2023-2024 Bahwa pada semester Gasal 2023 Yang lalu Bapak Ibu sekalian Penggunaan LMS Sebagai media pembelajaran Ini masih kurang optimal Tercatat Kurang dari 30% Dosen yang mengaktifkan Serta menggunakan Google Classroom Yang kami sediakan Di Fakultas Hukum Sebagai media pembelajaran Termasuk diantaranya 97% PGMK Telah Meng Upload RPS 97% Telah mengupload RPS Namun Tidak Seluruhnya Menggunakan LMS tersebut Sebagai media Pembelajaran Termasuk diantaranya Mengupload Bahan pembelajaran Nah Oleh karena itu Untuk mengoptimalkan Kerja Atau kinerja Dari LMS Maka sistem absensi Kita integrasikan Dengan LMS Google Classroom Berdasarkan pengumuman tersebut Bapak-Ibu sekalian Setiap dosen Yang mengajar Di Prodi Ilmu Hukum Wajib untuk Satu Mengaktifkan Dan Mengelola Kelas Di Google Classroom Sebagaimana Beban Mengajar Yang telah Ditugaskan Yang kedua Setiap dosen Wajib untuk Mengundang Atau memberikan Akses kepada Mahasiswa Peserta kelas Untuk bergabung Di dalam Google Classroom Yang telah disetiakan Kemudian Setiap PCMK Daftar PCMK Akan diberikan Kemudian Wajib untuk Mengunggah RPS Mata kuliah tersebut Dan setiap dosen Pengampu mata kuliah Wajib untuk Mengunggah Bahan perkuliahan Atau Modul Pembelajaran Kedalam Media Google Classroom Dan setiap dosen Sebelum Melaksanakan Aktivitas Mengajarnya Wajib untuk Mengisi Jurnal Perkuliahan Secara Offline Yang telah Disediakan Di ruang Administrasi Akademik Bagaimana Cara untuk Memulai Dan mengakhiri Perkuliahan Di periodisme Genap Tahun Akademik 2023-2024 Ini Tata caranya Adalah Yang pertama Dosen Mengambil Jurnal Akademik Jurnal Perkuliahan Di ruang Akademik Di fakultas Hukum Yang kedua Dosen Mengisi Jurnal Perkuliahan Tersebut Sesuai Dengan Perkuliahan Yang sedang Berlangsung Setiap dosen Wajib untuk Mengaktifkan Atau Membuka Google Classroom Sesuai Jadwal Perkuliahan Bagaimana Cara untuk Membuka Google Classroom Atau Mengaktifkan Google Classroom Yang pertama Yaitu Kita Buka Web Browser Kita Boleh Menggunakan Google Chrome Boleh Menggunakan Mozilla Boleh Menggunakan Ads Dengan Mengetik Di Tombol Pencarian Silahkan Ketik Google Classroom Kemudian Silahkan Login Google Classroom Dengan Menggunakan Akun Trunojoyo Bapak Ibu Sekalian Bagi Yang Lupa Aksesnya Bisa Menghubungi Bagian Akademik Untuk Nanti Akan Dibantu Untuk Akses User Sama Password Ini adalah User dan Password Saya Sebagai contoh Untuk Login Nah Di setiap User Google Classroom Apu sekalian Telah Di Invite Oleh Administrasi Akademik Kelas-kelas Perkulian Yang Bapak Ibu Ampu Di sini Sebagai Contoh Semester Ini Saya Mendapatkan Tugas Untuk Mengajar Di Satu Dua Tiga Lima Kelas Yaitu Acara Bidana Kriminologi Kelas A Dan B Dan Sistem Bidana Kelas B Dan C Setiap Bapak Ibu Sekalian Akan Memperoleh Invitation Seperti Ini Dan Silahkan Di Accept Bapak Ibu Sekalian Kita Accept Semuanya Kita Accept Semuanya Nah Di Dalam Ruang Goal Classroom Tersebut Bapak Ibu Akan Memperoleh Default Seperti Ini Satu Ucapan Selamat Datang Kemudian Termasuk Apa Yang Harus Diisikan Dalam Ruang Classroom Ini Dan Yang Kedua Adalah Seperti Biasa Kami Telah Melampirkan Form RPS OBE 2023 Kemudian Daftar CP Capit Pembelajaran Dan Profil Profesional Mandiri Yang Telah Kami Unggah Di Classroom Untuk Mengisi RPS Dan Ada Format Soal Untuk UTS Dan UAS Nanti Untuk Pelaksanaan UTS UAS Akan Diumumkan Menyusul Bapak Ibu Sekalian Nah Bagaimana Cara Untuk Mengabsennya Bapak Ibu Sekalian Nah Ini Untuk Bahan Demo Saya Contohkan Di Kelas Yang Lainnya Misalnya Di Kelas Sebagai Contoh Sebagai contoh Seperti Ini Nanti Akan Muncul Di Interface Alaman Muka Ini Alaman Stream Ini Akan Muncul Seperti Ini Setiap Jadwal Perkuliahan Daftar Hadir Perkuliahan Tanggal 19 10 Hari Silahkan Diperhatikan Ini Sesuai Dengan Tanggal Perkuliah Masing Masing Jangan Sampai Salah Untuk Menginputkan Tanggal Perkuliah Nanti Akan Muncul Setiap Tatap Muka Kalau Sudah Masuk Ke Tatap Muka Keempat Maka Disini Akan Muncul Yang Keempat Silahkan Diklik Daftar Perkuliahan Ini Silahkan Diklik Kemudian Akan Muncul Daftar Nama Mahasiswa Seperti Ini Bapak Ibu Disilahkan Jika Ingin Untuk Melakukan Absensi Dengan Cara Memanggil Satu Persatu Disilahkan Tapi Bapak Ibu Seandainya Sudah Hafal Dengan Peserta Kelas Misalnya Peserta Kelas Ada 20 Orang Misalnya Kemudian Bapak Ibu Menghitung Jumlah Pesertanya Ada 20 Silahkan Ditentang Semuanya Seperti Ini Maka Akan Masuk Semua Nah Tapi Kalau Bapak Ibu Masih Belum Menghafal Mahasiswanya Dan Ingin Selalu Untuk Manggil Satu Persatu Juga Dipersilahkan Sebelum Perkuliahan Selesai Silahkan Dipanggil Satu Persatu Misalnya Sebagai Contoh Memanggil Nama Adinda Novita Wahyuni Jika Yang Bersangkutan Hadir Maka Silahkan Diklik Centang Kemudian Jangan Lupa Memberikan Skor Bapak Ibu Bisa Kasih Sosor Sampai Sosor Hanya Untuk Penanda Saja Misalnya Saya Kasih Contoh Satu Kemudian Ahmad Fikri Nizar Kalau Memang Hadir Silahkan Dicentang Kalau Tidak Hadir Tidak Perlu Centang Dan Jangan Lupa Untuk Memberikan Skor Bebas Skornya Ini Hanya Penanda Saja Misalnya Saya Kasih Nilai 2 Kemudian Ananda Putri Pratama Hadir Kita Centang Kita Kasih Skor 3 Misalnya Ini Tidak Ada Masalah Ini Tidak Ada Pengaruh Sama Sekali Untuk Ini Tapi Bisa Pak Ibu Pakai Sebagai Bagian Penilaian Misalnya Yang Masuk Dikasih 100 Yang Ijin Dikasih 50 Yang Tanpa Keterangan Dikasih 0 Misalnya Ini Boleh-boleh Saja Seperti Ini Nah Setelah Semua Sudah Bapak Ibu Panggil Atau Setelah Semuanya Sudah Dianggap Masuk Jangan Lupa Untuk Selalu Klik Return Atau Dikembalikan Sekali Kita Klik Return Seperti Ini Return Maka Akan Terekap Berapa Jumlah Yang Hadir Di Kelas Ini Misalnya Ada 50 Orang Yang Hadir Kemudian Klik Return Di Sini Nah Fungsinya Apa Ini Bapak Ibu Mengembalikan Ini Maka Bapak Ibu Nantinya Bisa Memeriksa Misalnya Sudah Pertemuan Kelima Bapak Ibu Bisa Memeriksa Di Tabel Ini Ada Gambar Gerigi Seperti Ini Di Klik Saja Kemudian Copy All Grids To Google Sheet Silahkan Klik Ini Nah Nanti Akan Terekap Dengan Otomatis Bapak Ibu Sekalian Akan Terekap Seperti Ini Daftar Hadir Perkulian Tanggal 19 Nantinya Akan Muncul Juga Tanggal Misalnya Tanggal Minggu depan Tanggal 26 Misalnya Akan Muncul Disini Sampai Dengan 14 Tatap Muka Ini Akan Muncul Disini Bapak Ibu Bisa Menghitung Rekapannya Jumlahnya Berapa Ke kanan Misalnya Novita Ini Berapa Jumlahnya Akan Terekap Dengan Sendirinya Nah Kami Sebagai Pengelola Juga Akan Mudah Merekap Bapak Ibu Juga Mudah Merekap Nah Nantinya Mahasiswa Ini Setelah Bapak Ibu Return Mengembalikan Daftar Hadir Ini Mereka Juga Memperoleh Feedback Di E-mail Masing-masing Pertemuan Tanggal 19 Ini Mereka Telah Hadir Sehingga Bisa Bahan Konfirmasi Ketika Jumlahnya Tidak Sama Bapak Ibu Sekalian Nah Ini Cara Untuk Melakukan Absensi Setelah Selesai Dicentang Jangan Lupa Dikembalikan Supaya Feedback Muncul Dan Supaya Dapat Terekam Di Google Classroom Bapak Ibu Sekalian Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Mekanismenya Mungkin Di Awal Memang Agak Yang Tidak Atau Belum Familiar Agak Sedikit Butuh Waktu Tapi Semoga Ini Bisa Mengurangi Tingkat Mungkin Bukan Kecurangan Mengurangi Akal-akalan Mahasiswa Ketika Kemarin Menggunakan Sistem Barcode Mahasiswa Bisa Menginput Dimanapun Tapi Sekarang Tidak Bisa Karena Mekanismenya Ini Mirip Dengan Cara Manual Kita Memanggil Mereka Satu Maka Tidak Terpanggil Nah Bapak Ibu Hanya Beda Medianya Kalau Kemarin Manggilnya Secara Manual Dikertas Dicentang Nah Sekarang Manggilnya Urut Seperti Ini Tidak Dicatat Lagi Tapi Dicentang Langsung Di Google Classroom Nah Harapannya Ini adalah Salah Satu Metode Yang Murah Yang Murah Tapi Semoga Bisa Menjawab Kebutuhan Untuk Perkulian Kita Balas Mesir Genap Tahun Akademik 2023 2024 Demikian Video Singkat Tutorial Cara Untuk Membuka Dan Memulai Perkulian Jangan lupa Setelah Selesai Perkulian Jurnal Perkulian Harap Dikembalikan Ke Bagian Akademik Supaya Bisa Kita Rekap Jumlah Perkulian Kita Bandingkan Dengan Jurnal Perkulian Dan Daftar Hadir Perkulian Yang Telah Terisi Melalui Sistem Google Classroom Ini Semoga Berkenan Pak Kami Akhiri Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Dan Selamat Memulai Perkulian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima